Yang pertama, kedepankan baik sangka Bahwa Islam Nusantara ini bukan agama baru Bukan agama sempalan di dalam Islam, tidak Ini hanya sebuah identitas di Indonesia Yang beberapa adat, budaya Kemudian menyatu dalam ruh agama Misalnya seperti orang yang tahlilan Karena kita suka bilang ini bukan ajaran Islam Nabi tidak pernah tahlilan Nah di Indonesia ada tahlilan Di Indonesia ada ziarah berjamaah Di Indonesia ada maulid Nabi Ada peringatan lebih peringatan Maka ada identitas untuk Indonesia itu sendiri Nah kalau Islam Nusantara ini ya Bahwa antara budaya dengan agama tidak boleh dibenturkan Nah selama budaya, adat, istiadat itu Bisa menjadi bagian dari ruh yang mendekatkan diri kita kepada agama Maka dia akan bersama-sama bersanding Dengan kita di negeri Indonesia tercinta Tidak ada masalah Saya lahir dari keluarga NU Saya besar di pesantren NU Sampai hari ini saya berkumpul dengan teman-teman NU Tidak ada yang menyebut Islam Nusantara itu menjadi agama baru Tidak ada yang menyebut Islam Nusantara itu menjadi ajaran baru Tidak ada Islam Nusantara itu menjadi agama sempalan dalam Islam Tidak Ini hanya penekanan identitas saja Saya berharap semua kita sama-sama umat Islam Belajarlah baik sangka Itu modal dasar nih Baik sangka Yang kedua, kalau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan Jangan jawab sendiri Pertanyaan ditanya sendiri Jawaban dijawab sendiri Nah itu yang tidak bagus Kalau ada pertanyaan, minta jawaban Kepada siapa yang pantas pertanyaan itu kita ajukan Supaya kita tidak salah paham dan tidak gagal paham Itu saja pesannya buat kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!